Hai 29 banyak masih 1626 ya lihat-lihat kalau yang harganya masih tinggi-tinggi kan enggak sesuai mas enggak dapat untung gitu Hai haji kan tahu takerannya tahu nilai-nilai belinya berapa nilai jualnya berapa kalau mau bikin PO sulit gak sarannya enggak modal lagi siapin duit ini paling enggak 20m 20m kalau pengen cash ya kalau mau utang-utang setengah-setengah ya 10m garasi unit jalur lapangan kantor administrasi birokrasi kata-kata motivasi Mas supaya semangat kerja Mas kerja itu enggak butuh motivasi lu mau males males kerja juga tetap aja harus kerja emang bini belum panen apa kerja itu enggak butuh motivasi males kita semua pernah males males lesu les kesel kerja nggak enak takut mau gimana segala macam itu perasaan-perasaan yang biasa kalau kita lagi ada masalah di kantor takut masuk dan sebagainya banyak orang ngebully kita di kantor kita jadi males masuk dan sebagainya Yes lu nggak butuh itu yang lu butuhkan gaji bulanan buat ngasih makan anak istri lu di rumah fokus aja ke situ fokus ke keluarga lu lu nggak butuh semangat buat keluarga lu butuh keinginan dan rasa tanggung jawab 20 emang udah termasuk perizinan di seberangnya termasuk kerja itu motivasinya adalah keluarga tuh kan ya itu bahasanya paling bener karena enggak semua orang beruntung Mas bisa kerja di tempat yang mereka sukai bekerja di bidang yang mereka sukai enggak semua orang seberuntung itu karena yang banyak yang lebih banyak lagi adalah orang-orang yang bekerja karena kebutuhan itu 20 emang itu pariwisata apa akap Mas akap kan lu bahasnya baru rintis masih main di elf dan high-ass ada saran untuk bisa melebarkan sayap ke akap siapin modal ajukan bis ajukan berizinan wisata tapi jangan akap jangan gua nggak pernah nyarankan siapapun buka akap nggak pernah bukan karena Rian Maendra ini takut disaingin bukan karena Pewa Rianto ini takut disaingin enggak karena gua tahu beratnya karena memilih orang lapangan yang baik untuk pemain baru akap Mas SDM SDM di lapangan yang baik itu bukan ditemukan Mas tapi diciptakan jadi pastikan lu lebih tahu dari mereka lebih kuat dari mereka lebih hebat dari mereka lebih lebih ngerti dunia mereka dibandingkan diri mereka sendiri baru bisa nyari orang kalau enggak habis dimakan mereka orang kayak gitu enggak bisa Mas hatinya nggak bisa dibeli pakai uang lu kasih duit bayaran gede dikasih kerjaannya dikasih tenagaan hingga hati untuk masalah izin rutan baris atau akap Mas hampir sama resiko lebih besar akap apa paris akap lah parwis lu keluar udah dapet duit bis lu keluar dari garasi parwis lu dapet duit Bo akap bis lu keluar dari garasi udah pasti lu keluarin duit dapet duitnya belum sekarang kebayang lah kalau bis akap itu satu isinya paling dikit 30 aja lu buat operasionalnya harian aja operasional dia sekali jalan aja lu butuh paling enggak 15 penumbang buat dia sekali jalan ntar menemukan 20 berarti yang 5 itu buat angsuran buat maintenance bulanan belum buat apa-apa terus lu dapet punya lu kok bisa pede banget gitu ada 30 kepala orang yang dari rumah berangkat mau naik ke bis lu gimana sekarang 30 orang yang rumahnya beda-beda backgroundnya beda-beda latar belakangnya beda-beda terus lu pede banget mereka pasti akan naik bis apa yang bikin lu sepercaya diri itu makanya di patovik dulu pernah dibahas ada proses mas di dunia akap yang nggak bisa di skip nggak bisa dilewatin mau sebanyak apapun uang proses itu adalah proses membentuk ikatan hati market dengan perusahaan dan ini butuh effort setahun dua tahun nggak bisa hari antara 19 tahun bisa ada di titik sekarang terus lu mau ngabisin duit modal berapa banyak dalam waktu 10 tahun lu effort ngelakuin hal lu kalau satu bisnya aja paling enggak lu butuh 6 juta buat perjalanan satu bisnya buat itu buat gaji etol pengeluaran mel dan lain-lain belum bayar angsurannya belum ganti holini belum maintenance bannya apa segala macem belum gaji karyawan lu di staff kantor dan lain-lain belum apa yang bikin lu sepede itu kalau lu bakal berhasil di dunia jadi jangan heran kalau ngeliat banyak pengusaha-pengusaha akap belum ada 10 tahun geletak belum ada 10 tahun beranaga belum ada 10 tahun hilang karena itu orang terlalu gampang ngerasa punya modal aja cukup membuat persamaan berani iya dan itu butuh effort makanya kamu kalau nonton vlogku sama mas Taufik Sandrika kan disitu jelas beliau itu dia ada proses yang nggak bisa dari segi sebanyak apapun uang mau lu punya uang satu triliun nggak bisa ngebeli karena itu hati orang siapa yang bisa beli hati konsumen yang mau beli nggak bisa tapi kalau lu udah dapet market lu branding lu udah jadi lu udah di hati masyarakat bertahun-tahun 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 ya selagi lu bisa ngejaga kualitas pelayanan dan mutu lu akan bertahan dan akan berkembang tapi sekali lu ngalamin kemunduran lu nggak bakal bisa ngebelah itu resikonya makanya kenapa kalau lebih kedi akap daripada paling bisa itu maling kesini bisakap jor-jorang soal fasilitas ya mas apalagi PO baru karena mereka flexing mereka ngerasa nggak papa gua bakar duit dulu nggak papa gua bakar duit dulu nggak papa gua bakar duit dulu akhirnya kerjanya tambah sulam terus begitu lima tahun bis enam tahun duit tahun delapan tahun bis udah waktunya permajaan akhirnya mereka udah nggak punya uang tapi punya IG nggak Mas seru kan dunia kan seru kenapa kau susah berkembang karena itu tadi perusahaan-perusahaan tuanya masih eksis masih bisa melayani penumpang dengan baik kenapa aku maju lancar masih laku di Wonosari ya karena itu walaupun dikembur perusahaan-perusahaan yang baru kayak gimana pun masih bisa jualan karena beliau masih menjaga marketnya dengan baik masih mau berinvestasi masih mau bermaja masih mau menjaga muka begitu juga Arianto apalagi Arianto yang hidupnya dari sebanyak tempat cuman teori Anto di Indonesia Mas yang hidup dari mana-mana dari Malang hidup dari Madura hidup Solo hidup Wonogiro hidup panturahan tegalan Pekalongan hidup muria raya mebucu negoro hidup itulah kenapa aku bikin statement operasional HR itu kasta tertinggi di dunia akad orang-orang lapangan nggak pengen buka banyak uangnya Mas aku masih main yang deket-deket aja Mas perusahaan bis itu Mas ketika mereka buka itu nyari pasti wilayah terdekat semakin dekat nilai operasionalnya semakin kecil pendapatannya semakin banyak semakin jauh operasional semakin besar pendapatannya semakin dikit resikonya semakin tinggi jadi kalau gue masih laku deket gue main deket tuh lu lihat Prima Jasa Budiman lihat mereka main nggak ekspansi nggak mau karena apa mereka ngelayanin wilayahnya aja Mas kurang-kurang bis Prima Jasa Budiman masih kurang gimana gede raksasa itu bukan perusahaan-perusahaan gede lagi Haryanto perusahaan gede itu perusahaan raksasa tiba-tiba gimana itu kan perusahaan-perusahaan raksasa itu aja nggak mau nyebrang apalagi Haryanto yang baru gede doang Moga HR bisa menyaingin Rasa Liat tahun yang akan datang kalau ngelak-ngelak kalau nyaingin dari segi profesionalis profesionalismenya mungkin nggak bisa mereka udah terstruktur dengan baik investasinya udah dimana-mana udah bagus banget pembinaan SDM udah kelas-kelas pesawat beda sama kita-gita yang ngerekrut dari orang-orang bawah tapi kalau untuk pemberangkatan satu hari udah banyakan HR kalau nilai operasionalnya kalau lu ngelihat operasionalnya gedean mana gedean HR tapi kalau lu ngelihat profesionalisme kerjanya jauh kemana-mana air masih keluar masih perusahaan keluarga tapi kalau kamu mau bahas operasionalnya masih gedean HR makanya jangan banding-bandingin orang kalau nggak tahu Hai bagaimana nggak nyebrang deh emang mau gimana dia lakunya dari situ doang diambil Hai absen hadir Pak siap Siap Bu Wah Bu Alim udah siap Bu ya kayaknya hai 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 ndak hai 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 Terima kasih.